Saudara, kondisi Gunung Agung hingga Senin Siang teramati muncul asap tipis mengepul ke arah timur. Dari catatan VPMBG, tremor non-harmonik hingga overskill melebihi 23 mm masih terjadi. Hingga gas SO2 yang dihasilkan terus bertambah hingga lebih dari 300 ton perharinya. Sejak seminggu kemarin hingga Senin Siang terjadi perlambatan pertambahan lava ke permukaan kawah Gunung Agung. Hal ini disampaikan Kepala Subbidang Mitigasi Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi BVMBG, Devi Kamil Syahbana, di pos pantau Gunung Api Agung, Rendang, Karangasem. Indikasi ini merupakan pantauan satelit NASA terkini. Dan untuk kegempaan masih terbilang cukup tinggi dalam 24 jam terakhir. Terjadi gempa vulkanik sekitar 20 kali gempa sebagai indikasi bahwa masih adanya tekanan berlebih dari tubuh Gunung Agung. Selain itu aliran fluida juga terus terjadi di permukaan kawah Gunung Agung. Tremor hingga overskill melebihi 23 mm juga masih terjadi. Dari pantauan petugas, diameter kawah Gunung Agung saat ini berukuran 900 meter dan berbentuk mangkok dan saat ini telah terisi sepertiganya. Sementara dari catatan geokimia pengukuran terbaru dari gas magmatik SO2 juga terindikasi kontribusi gas magmatik yang masih tinggi. Bahkan minggu malam gas SO2 dari asap Gunung Agung mencapai lebih dari 300 ton per hari. Dengan indikasi bahwa letusan masih bisa terjadi namun tidak bisa dipastikan waktu dan besaran letusan yang mungkin terjadi. Nah kalau secara visual memang tampak tenang ya, tampak tenang dari bawah terlihat asap berwarna putih, tipis dengan ketinggiannya 500 meter. Tapi ini tidak menjadi salah satu, tidak menjadi satu-satunya apa, parameter kita ya. Karena di dalam kawah sendiri masih terisi lava ya, sekitar 20-an juta meter kubik. Hasil dari pemantauan dari satelit terbaru bahwa terjadi perlambatan gitu. Artinya terjadi perlambatan rate pertumbuhan atau pertambahan lava ke dalam kepermukaan kawah. Dan juga terindikasi adanya pendinginan di sekitar bagian atas dari lava ini. Sementara dari geokimia, hasil terbaru dari pengukuran gas magmatik SO2 melalui metode DOAS mengindikasikan adanya kontribusi gas magmatik yang masih tinggi ya. Kalau beberapa hari lalu, dua hari lalu saya sampaikan itu jumlahnya sekitar 300-an ton per hari. Kemarin itu lebih tinggi ya, jadi 1.300 ton per hari. Artinya kontribusi magmatiknya masih tinggi ya. Hingga sedin siang asap tipis yang keluar dari kawah Gunung Agung tidak membahayakan penerbangan dan VVMBG merekomendasikan bahwa penerbangan tetap aman. Namun status Gunung Agung masih awas dengan radius bahaya 8 km dari puncak Gunung Agung dan perluasan 10 km.